Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat keluarga resep papa Ini aktivitas pagi ini ya Resep papa bikin donat, bomboloni, dan bolu pisang Untuk resep sudah di upload semua Bisa di cek di deskripsi linknya Ini pagi ini resep papa agak buru-buru ya Karena ini udah agak siang Sementara bentar lagi resep papa sekolah juga Nah ini lagi nyetak donat Resep papa pakai cetakan donat kayu seperti ini ya teman-teman Caranya pun gampang Ini sudah ada yang penekan ada lubanya Tapi resep papa pakai pipa Karena yang penekan lubanya itu agak lebih besar Jadi resep papa pakai pipa yang lebih kecil Kuncinya menggunakan cetakan ini adalah Itu waktu resting adonannya harus tepat ya Kalau resting adonannya tepat Adonan ketika dipipikan itu gak ngaret Menyusut lagi teman-teman Walaupun kalau menyusut pun gak terlalu banyak Dan ketika dicetak jadinya rapih Gak mengkerut ke bentuk lebih kecil ya Atau bentuk semula Nah seperti ini contohnya Di the gassing Ditekan gak terlalu kuat pun Enak teman-teman Dan ketika dicetak tuh rapih hasilnya Yang mau order cetakannya Bisa order linknya ada di deskripsi ya teman-teman Ini cetakan ini bisa buat Lebih rapih donatnya Jadi lebih cantik hasilnya ya Untuk kecepatan Kalau sudah terbiasa Insya Allah ini cepat Ngedon seperti Apa nyetak seperti ini Nah ini sudah dicetak semua Tinggal kita proofing Nah ini tadi resep papa sudah bikin Adonan bolu pisangnya Resepnya juga sudah di upload Di video resep papa Ini pokoknya kalau kita kerja Di bakery kayak gitu ya teman-teman Jadi memanfaatkan waktu semaksimal mungkin Ada jeda waktu kita bikin menu lainnya Ada jeda waktu bikin menu lainnya Seperti itu ya Untuk bolu pisang ini tinggal Adonan telurnya sudah diaduk ya Tadi tinggal tambahkan Pisang yang sudah dihaluskan Diaduk-aduk saja Sebentar ngaduknya jangan lama-lama Karena nanti ada penambahan bahan lainnya Dan harus diaduk juga Kalau ngaduk lama nanti adonannya turun ya Seperti itu Kalau sudah tambahkan bahan kering Terigu dan lain-lainnya Diaduk-aduk sampai tercampur rata Tapi sebentar juga jangan kelamaan Karena ditambahkan minyak lagi Dan diaduk lagi Nah setelah ini Diaduk-aduk sampai tercampur rata Ini resep papa nggak pakai margarin ya Tapi pakai minyak goreng Nah kalau sudah ini kan ada dua varian Jadi varian keju dan coklat mesis Jadi ini kita bagi dua Ditimbang biar sama rata ya Nah kalau sudah Tinggal yang keju Ini tambahkan keju cedar parut Nah seperti ini Kita tambahkan secukupnya Di dalam adonan Jadi sudah ada sensasi rasa pisang Ditambah milky dan gurihnya Teri apa keju Itu mantap sekali ya teman-teman Nah diaduk-aduk saja Sebentar saja Kira-kira sudah tercampur rata Sudah Nah selanjutnya Tinggal Masukkan ke dalam loyang Nah ini kita timbang Biar sama rata Nggak ngira-ngira Walaupun kalau misal feelnya bagus Ya tetap lebih baik ditimbang Biar rata Ini resep apa loyangnya Ukuran 22 x 10 ya Loyang brownies ukuran M Ini masing-masing 400 gram berat per loyangnya Kurang lebihnya segitulah ya Kalau untuk mesis Tinggal tambahkan di adonannya Mesis coklat Seperti ini diaduk-aduk dulu Sampai tercampur rata Sebentar saja Lalu ditimbang Nah kalau sudah Semua bagian atasnya Sebagai penanda juga Ini kita beri topping Yang mesis coklat ya Coklat mesis Yang keju Tambahkan keju Cedar Parut Nah seperti ini ya Jadi Uh Bolu pisang ini Mantep banget Favorit banget ya Dan tinggal Di oven saja Ini resep apa-apa Ovennya pakai oven deck Kalau Oven banyak ya Nah sambil nunggu lagi Kita ngoreng Bomboloni Jadi gak ada jeda ya Teman-teman ya Begitu satu Selesai nyetak Tunggu profing Kita siapin Ngedon cake Setelah cake Masuk oven Kita goreng Bomboloni Jadi kita harus Memanage waktu Semaksimal Se-efficient mungkin Nah ini Minyaknya juga Sudah panas Ini tinggal Digoreng-goreng Saja Nah seperti ini Untuk bomboloni Atau donat Biasanya suhu yang ideal Menurut resep apa Di kisaran 165 Sampai 175 Menyesuaikan Kadar gulanya Kalau teman-teman Menggunakan Takaran gula Yang banyak Itu suhunya Harus direndahkan Karena kalau suhunya Tinggi Nanti cepat Kecoklatan Sementara Dalamnya mentah Seperti itu Tapi idealnya Suhunya ya Di sekitar itu ya 165 Sampai 175 Nah cukup Sekali balik Ini bomboloninya Nah ini bomboloni Resep apa itu Nggak perlu Dipipihkan Kayak donat ya Jadi begitu Dibulatkan Ya langsung Diproving saja Seperti itu Teman-teman Jadi Lebih cepat ya Membuat bomboloni Ini Nggak perlu resting Nggak perlu dicetak Langsung Bulatkan Langsung tata Proving Dan digoreng Nah ini tinggal Tunggu saja Cukup Satu kali Balik saja Ya teman-teman Nah ini Mantap Sekali Jika kira-kira Sudah matang Kita angkat Nah ini Agak dihentak-hentak Seperti ini Tujuannya Biar bomboloninya Nggak Ambles Gitu Nggak Menyusut Parah Gitu Ya tetap ada Penyusutan tetap ada Tapi biar Nggak separah Kalau tanpa Dihentak-hentak Ringan Seperti ini Nah Kayak gini ya Mantap sekali Lakukan Sampai Selesai Nah begitu Bomboloninya Sudah selesai Goreng Bolu pisangnya Juga sudah Matang Jadi efisien kan Ya teman-teman Kalau kerjanya Seperti ini ya Jadi tanpa Ada jeda Nah setelah Bolu pisang Ini wanginya Udah kemana-mana Ini mantap Sekali Bomboloninya Juga sudah Matang Nah setelah Dua-duanya Selesai Tinggal Menunggu Menunggu apa Menunggu Donatnya Siap digoreng Tapi ini Belum siap digoreng Ya Oke Segitu saja Terima kasih Sudah menemani Semoga bisa Bermanfaat Ada yang bisa diambil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih